Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min syaiti a'malina mayyahdikillah Fala mudilalah wa ma yudhilfala khadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadin abduhu warahdu amamah Alhamdulillah Puji dan syukur Harus nantiasa kita pajakkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat yang tidak pernah terhingga Salat dan salam Sehingga tetap telah hibahkan kepada Nabi kita Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Adalah bentuk Terima kasih kita Yang paling inima Terkecil pada Allah SWT Ucapan Alhamdulillah Adalah ucapan Pujian Segaligus doa Kita mengunjungi kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang Banyak Yang luar biasa Yang tidak pernah kita bisa menghitungnya Terutama bagi kita umat Islam Nikmat yang paling besar Adalah nikmat iman dan nikmat islam Karena tidak setiap orang bisa merasakan Apa yang dikatakan iman dan islam Dan tidak setiap orang bisa dapat merasakan manisnya Iman dan islam Iman adalah bentuk kita mengenal Makrifat Yakin terhadap Allah SWT Yang menciptakan kita Sebagai mahluk Makhluk ciptaannya Dan kita diberikan nikmat yang luar biasa Agar kita dapat Memenuhi tujuan penciptaan itu Apa itu yang penciptaan yang Allah berikan Atau Allah tujukan Ketika menciptakan kita Tidak lain Adalah beribadah Dalam Al-Quran A'udhu dilainasyartanurajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'alaqtul jinnah Wa'ala'insa illa'liya'budu Bahwa tidak semata-mata Allah menciptakan jinn dan usia Kecuali untuk beribadah Tentu beribadah disini Semua aktivitas kita akan bernilai ibadah Karena tujuan kita menciptakan adalah Untuk beribadah Setiap Hal Setiap aspek Setiap Tilak yang kita lakukan Akan bernilai ibadah Ketika kita Atau Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kita Selalu Melakukan Minimal Tadi memuji Dengan mengucapkan Alhamdulillah Karena ini bentuk ibadah Bentuk syukur kita Terhadap apa yang Allah berikan Anugerahkan Takdirkan Kepada kita Insya Allah Ini adalah Tayangan Rekaman video pertama saya Mengapa Alasan Apa saya Melakukan perekaman ini Tidak lain adalah Untuk Menjalankan amanah Mengapa amanah Karena Mengamalkan ilmu itu adalah Amanah Sebagaimana Sabda Rasulullah Rasulullah S.A.W. Baligu'anni Walau ayah Sampaikan dariku Walaupun hanya Satu ayat Alhamdulillah Al-Fakir Diberikan nikmat Al-Fakir Diberikan nikmat oleh Allah S.A.W. Beberapa ayat Beberapa Pemahaman Beberapa Ilmu Islam Yang mudah-mudahan Bisa menyelamatkan Al-Fakir Di dunia Dan di akhirat Dan juga Berusaha kami Untuk Menyebarluaskannya Kepada Sama saudara Sehingga kita Bisa saling Wata'wassobilahak Wata'wassobilahak Sarih memberikan Nasihat dalam Kebenaran Hak Al-Hak Dan Memberikan Nasihat Untuk sabar Tentu sabar Disini ada Sabar Dalam menjelangkan Al-Hak Kebenaran tadi Dan insya Allah Mudah-mudahan Kita semua terhindar Dari apa yang disebut Dengan Riyak Tasnud Ujub Dan Takabur Suma'ah Karena tidak lain Al-Fakir Membuat Rekaman ini Sebagaimana Tadi katakan adalah Untuk menjelangkan Amanah Salah satu ilmu Yang kami Pahami Dapati dalam Salah satu kajian Guru kami Yang kami Dapati adalah Bahwa setiap Perbuatan kita Setiap amal kita Pasti akan Ditimbang Akan dihisap Akan dikumpulkan Dalam kitab yang Nyata Dalam Quran Surat Yasin Dikatakan Tentu Surat Yasin Dan ayat ini Itu bagi Sebagian besar Umat Di negeri kita Di Indonesia Di Nusantara ini Sudah tidak asing lagi Tapi mudah-mudahan Kita saling ingatkan Akan Amalan Dan makna Dari ayat ini Bismillahirrahmanirrahim Inna nahnu Nuhil mawta Wa naqtubu Ma paddamu Wa atharahum Wa kulla Sayin Akshoynahu Fi imamin Mubim Inna nahnu Nuhil mawta Sesungguhnya Allah Menciptakan Hidup Menghidupkan Mematikan Mauta Dan mencatat Ma naqtubu Ma kodamu Apa yang telah Kalian lakukan Berbuat Wa atharahum Dan bekas-bekas kalian Bekas-bekas ini Adalah sesuatu Yang ditinggalkan Oleh kita Dan diikuti Oleh Manusia yang lain Artinya Hasil kreasi kita Karya kita Bisa itu Pemikiran kita Bisa itu Perbuatan kita Diikuti Kalau itu Perbuatannya baik Perbuatannya benar Sesuai dengan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu Bekas-bekas tadi Ketika diikuti oleh Yang lain Akan memberikan kita Pahala yang besar Kita akan banjir Pahala Bahkan ketika mati pun Pahala itu akan Menghalir Kepada kita Di alam Kematian nanti Di alam Kumbur nanti Di alam Setelah mati Nanti Mengapa Karena setelah mati Itu sebenarnya Kita hidup Nanti di hidup Allah Subhanahu wa ta'ala Karena mati itu Ada gerbang Kehidupan Kepada menuju Kepada kehidupan Yang sebenarnya Nah ketika kita meninggalkan Bekas-bekas yang Benar Yang baik Sesuai dengan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Itu akan memberikan Kita Pahala yang besar Artinya Pahala Investasi Pahala Pahala itu akan Menghalir kepada kita Wah Nah kalau bekas-bekas tadi Bekas-bekas yang buruk Bekas-bekas tadi Bekas-bekas yang Melawan Menentang Tidak sesuai dengan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak sesuai dengan Yang Allah Kendaki Sesuai dengan Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Bekas-bekas tadi Akan memberikan Pada kita Aliran dosa Yang besar Sebagaimana Airbakti Sebagaimana tsunami Yang besar Terus menerus